Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di sana. Dian, pihak Komnasam sudah menyampaikan pernyataannya, apalagi temuan yang bisa disampaikan dari lokasi TKP, Dian? Ya, kalau secara lengkap memang belum bisa disampaikan seluruhnya oleh Komnasam Ivo, tapi seperti yang sudah kita dengarkan bersama, dalam olah TKP yang baru saja selesai dilakukan oleh Komnasam, ada beberapa hal yang memang sudah dipastikan oleh Komnasam. Tadi Komisioner Komnasam, Kairulana, menyampaikan bahwa melalui data-data, foto, dan juga video yang dimiliki oleh Komnasam, ini tadi dicocokkan dengan TKP, contohnya adalah terkait dengan lokasi penembakan, apakah betul, seperti faktanya, kemudian juga posisi jenazah, dan kemudian juga melihat tembakan-tembakan yang dilontarkan di dinding, itu juga tadi diperiksa oleh pihak Komnasam. Nah, tadi Komnasam juga menyampaikan, Sintia, bahwa olah TKP ini seperti yang dijanjikan merupakan tahapan puncak atau tahapan akhir setelah Komnasam berhasil mengumpulkan data-data, kemudian juga keterangan-keterangan dari sejumlah pihak yang memang diperlukan, dan tadi juga dijanjikan setelah olah TKP dilakukan hari ini, Komnasam nantinya akan menyusun draft kesimpulan untuk nantinya bisa mengeluarkan rekomendasi. Kapan rekomendasinya bisa dikeluarkan? Tadi Komnasam mengatakan akan secepatnya, mungkin dalam pekan ini, tapi tentu masih akan kita tunggu nanti kapan rekomendasi dikeluarkan, karena tadi Komnasam juga mengatakan bahwa masih akan memeriksa atau mengupayakan memeriksa Putri Candrawati karena dianggap penting untuk juga makin memantapkan konstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk informasi, Sintia, bahwa saat ini juga Komnasam tengah memeriksa barat daya laser di Barreskrim. Nah, keterangan dari barat daya laser itulah juga nantinya akan dicocokkan dengan temuan hasil olah TKP yang hari ini dilakukan oleh Komnasam di Duren 3. Sintia? Iya, Dian. Tadi Komisioner Komnasam juga menyampaikan bahwa pemeriksaan di lokasi TKP didampingi oleh tim Dokus, Sinafis, dan Labfor. Apa saja temuan kolaborasi di antara Komnasam dan Dokus, Sinafis, serta Labfor? Iya, kolaborasinya adalah memadu padankan data-data yang masing-masing sudah berhasil dikumpulkan tadi, Sintia. Kalau dari Labfor, ini tentu saja terkait dengan data-data foto, kemudian juga gambar, begitu ya, ini kemungkinan dari CCTV, kemudian dicocokkan oleh Komnasam. Betulkah lokasi yang ada di foto atau mungkin juga di video ini sesuai dengan lokasi yang ada di TKP? Kemudian juga dari Dokus tadi melihat juga bagaimana keterangan-keterangan luka atau data-data atau karakter luka yang sudah dipelajari ini juga dicocokkan dengan kronologis posisi jenazah. Kemudian juga terkait dengan peluru tadi yang ditembakkan ke dinding, ini karakternya juga dipelajari. Apakah betul peluru yang ditembakkan ke dinding adalah memang peluru yang digunakan pada saat peristiwa? Hal-hal itu yang tadi dicocokkan terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan peristiwa penembakan pada tanggal 8 Juli yang lalu. Terutama terkait dengan jenazah, juga terkait dengan peluru. Disesuaikan, sesuai dengan TKP. Itu yang tadi dilakukan oleh Komnasam. Dan tadi juga menyampaikan beberapa kesimpulannya yang tadi juga sudah kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh Komisioner Komnasam, Koirul Anam. Sintia. Ya, Dian. Tadi Koirul Anam juga menegaskan dengan sangat tegas dan berulang kali bahwa Komnasam menduga ada indikasi kuat terkait dengan obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan. Sebenarnya poin-poin apa saja sih? Adakah informasi temuan dari Komnasam sehingga dengan begitu lugas, begitu tegas menyatakan adanya indikasi upaya menghalangi penyidikan? Ya, kalau dari TKP tentu saja ya temuan Komnasam adalah dalam beberapa jeda waktu dari peristiwa hingga terungkapnya peristiwa. Ini kemudian TKP diubah atau dirusak. Itulah yang kemudian temuan pertama meyakinkan bahwa adanya upaya obstruction of justice atau penghalang-halangan proses hukum. Dan hal ini juga kita ketahui bersama memang sudah diakui oleh Irjen Verdi Sambo dalam pemeriksaannya di Makobrimop oleh Komnasam pada hari Jumat yang lalu. Dan kemudian juga mereka yasa skenario mengatakan bahwa peristiwa 8 Juli adalah peristiwa tembak-menembak sehingga ada tembakan yang dikeluarkan ke arah dinding. Begitu ya ini untuk memantapkan skenario bahwa memang terjadi tembak-menembak pada peristiwa 8 Juli yang lalu. Tapi berdasarkan data-data, bukti-bukti, fakta-fakta, keterangan yang dikumpulkan oleh Komnasam begitu. Sampai dengan olah TKP hari ini Komnasam tadi mengatakan dengan yakin bahwa telah terjadi upaya-upaya penghalangan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tentu saja nanti kita akan cermati bersama juga Sintia rekomendasi apa yang dikeluarkan oleh Komnasam selain memang terkait dengan upaya penghalangan hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Koyrul Anam Komisioner Komnasam. Apakah nantinya juga dengan lugas Komnasam akan menyampaikan rekomendasi terkait dipastikan ada pelanggaran HAM, apakah nanti pelanggaran HAMnya dikategorikan berat atau seperti apa ini yang akan kita nantikan nanti rekomendasinya Sintia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dian Silitonga melaporkan langsung dari lokasi TKP di Durantiga, Jakarta Selatan. Terima kasih Dian.